Bab 1091, Rencana Jahat Raja Blodi Terlebih lagi, setelah berhubungan dengan Dewa Perang Kunlun yang palsu selama dua tahun terakhir ini, dia berhasil ditaklukkan oleh keahlian Raja Blodi di kasur yang membuatnya tak bisa melupakannya dan terus menginginkan perasaan itu. Oleh karena itu, Megan bersedia untuk menjadi selir Raja Blodi. Melihat Raja Blodi berjalan menghampirinya, Christian langsung merasa ketakutan. Jangan mendekat, ibu, cepat bawa aku pulang, cepat. Dia sudah sering mendengar kekejaman yang dilakukan Raja Blodi. Oleh karena itu, dia merasa sangat takut padanya. Megan segera menenangkan Christian dengan berkata, Christian, jangan bergerak. Tuan Raja Blodi akan menyembuhkan kakimu. Apa? Christian mendongakkan kepalanya dan menatap Raja Blodi. Reca Valkyrie mematahkan otot tangan dan kakinya, dia sudah sangat bersyukur dapat mempertahankan hidupnya. Dia sama sekali tidak berharap akan pemulihan pada tangan dan kakinya. Namun saat ini, Raja Blodi mengatakan bahwa dia bisa memulihkan tangan dan kakinya. Apakah ini benar, jika tangan dan kakinya benar-benar dapat pulih, Christian bersedia untuk hidup lebih singkat, 20, 30, bahkan 40 tahun. Saking gembira, suaranya bergetar, kamu benar-benar bisa memulihkan aku? Raja Blodi memeriksa tangan dan kaki Christian dan kemudian mengangguk, Iya, ini masalah kecil. Jika semuanya berjalan dengan lancar, kamu akan pulih dalam setengah tahun. Christian sulit mempercayainya. Aku, kenapa aku harus mempercayaimu? Raja Blodi berkata, kamu seharusnya tahu apakah lian aku, bukan? Christian menjawab, kita semua tahu bahwa istana Raja Blodi ahli dalam menghilangkan racun. Raja Blodi mengangguk, benar, di Klereti ada satu pepatah yaitu racun dan pengobatan tak terpisahkan. Kami telah mencapai tingkat tertinggi dalam hal racun, jadi mudah bagi kamu untuk mengobati penyakit orang dan menyelamatkan orang. Christian terharu hingga hampir menangis, apa yang dikatakan Raja Blodi masuk akal. Dia bergegas berkata, Tuan Raja Blodi, tolong sembuhkan aku. Jika Anda menyembuhkan aku, aku bersedia menjadi anak buahmu dan menuruti apa perintahmu. Selama dia bisa pulih, sekalipun orang tersebut adalah musuh terbesar Klereti atau bahkan musuh dunia, dia tetap akan tunduk pada orang tersebut. Christian menghela nafas, seperti kata pepatah, tanpa nasi tidak akan bisa menjadi bubur. Aku kekurangan satu bahan obat yang paling penting. Tanpa obat itu, aku tidak dapat menyembuhkan kamu. Christian, obat apa? Bahkan jika aku harus melewati rintangan sesulit apapun, aku harus mendapatkannya. Raja Blodi, bunga gentiana, Christian tercengang, bunga gentiana, herbal langka dan eksotis ketujuh di Klereti. Rumput jenis ini sangat berharga, hampir tidak dapat ditemukan di pasaran dan hanya ada sedikit di kabin serigala. Aku bahkan tidak ada hak untuk memasuki kabin serigala. Bagaimana aku bisa mendapatkan bunga gentiana? Raja Blodi menyeringai, Jangankan kamu, bahkan ayahmu Dewa Perang Kunlun juga tidak bisa mendapatkan bunga gentiana. Namun, jika kamu membantumu, mungkin aku bisa mendapatkan bunga gentiana. Christian berkata dengan tergesa-gesa, katakan saja Tuan Raja Blodi. Jika ada yang bisa aku lakukan, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Raja Blodi berkata, Kamu seharusnya tahu bahwa Reca Valkyrie adalah master, bukan? Kamu memikirkan cara agar Reca Valkyrie bisa keluar dari Midgard. Pada saat itu, aku akan menyamar menjadi master dan masuk ke kabin serigala untuk mendapatkan bunga gentiana. Apa, Christian memandang Raja Blodi dengan ragu, kamu menyamar menjadi master? Kita akan melalui banyak pemeriksaan untuk memasuki kabin serigala, tak terkecuali master. Kamu tidak khawatir dirimu akan ketahuan, Raja Blodi mencibir. Aku tanya padamu, aku menyamar menjadi ayahmu selama dua tahun, apakah kamu pernah mencurigai aku? Apa maksudmu? Christian semakin bingung. Apa maksudmu menyamar menjadi ayahmu selama dua tahun? Megan berkata, Christian, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Sebenarnya, selama dua tahun ini, Dewa Perang Kunlun yang kamu kenal adalah Raja Blodi. Dewa Perang Kunlun yang sebenarnya telah lama berada di bawah tahanan Raja Blodi, dan Dewa Perang Kunlun baru saja kembali dua hari yang lalu. Christian tercengang. Bab 1092, malam festival pertengahan musim gugur. Selama dua tahun terakhir, dirinya telah tinggal bersama dengan musuh yang mengurung ayah kandungnya di tahanan. Dia bahkan telah mengenal orang tersebut sebagai ayahnya. Dia tidak bisa menerima kenyataan pahit ini. Namun tak lama kemudian, dia berpikir. Tak peduli apakah dia musuh atau siapapun, memangnya apa yang bisa dirinya lakukan jika Raja Blodi membunuh ayahnya. Selama orang tersebut bisa menyembuhkan kakinya, orang tersebut adalah penyelamatnya. Christian, sepakat, Megan bertanya dengan penuh kekhawatiran. Christian, apakah kamu benar-benar bisa membuat reca Valkyrie keluar dari Midgard? Kamu harus berhati-hati. Orang ini sungguh mengerikan. Jika dia tahu rencana jahat ini, dia pasti akan langsung membunuhmu di tempat. Megan meyakinkannya, Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Beberapa hari lagi adalah festival pertengahan musim gugur. Pada saat itu, Tokya Mas Hita juga akan kembali ke keluarga Agung. Di malam festival pertengahan musim gugur adalah kesempatan yang bagus bagiku untuk bereaksi. Dewa Perang Kunlun menelpon Reca Valkyrie, Master, aku sudah menginterogasi Kapten Pengawalku Sengku. Aku mendapatkan beberapa informasi, tidak tahu apakah itu berguna atau tidak. Reca Valkyrie, katakan, Dewa Perang Kunlun berkata, Dewa Perang Kunlun yang palsu, yaitu Raja Blodi berkoalisi dengan Sengku karena ingin memintanya mencari Bunga Gentiana secara diam-diam. Reca Valkyrie, Bunga Gentiana, Herbal Langka non-eksotis ketujuh? Untuk apa dia mencari tanaman ini? Dewa Perang Kunlun menjawab, Aku juga merasa heran. Tanaman ini memang langka, tapi seharusnya tidak ada manfaatnya bagi Raja Blodi. Reca Valkyrie, benar, meskipun tanaman ini sangat berharga, tetapi hanya memiliki efek ajaib terhadap radang otot. Hanya orang-orang dengan radang otot yang tertarik pada tanaman ini. Sebentar, radang otot, mungkin, Dewa Perang Kunlun berkata dengan ragu, Master, apakah maksud Anda ada kemungkinan Raja Blodi menderita radang otot? Reca Valkyrie menjawab, kemungkinan besar seperti itu. Sebelumnya aku pernah berkelahi dengan Raja Blodi di penjara Askaban. Saat itu aku merasa bahwa ketangkasan dan kekuatan tangan Raja Blodi menurun, pergerakannya juga tampak sedikit kaku. Sekarang tampaknya kemungkinan besar dia menderita radang otot. Namun karena sekarang masih awal, sehingga masih belum terlihat jelas. Dewa Perang Kunlun bahagia, Haha, Tuhan memang punya mata. Selama kita memblokir jalan untuk mendapatkan bunga gentiana, cepat atau lambat, Raja Blodi pasti akan mati karena radang otot yang dideritanya. Mengurangi masalah kita, Reca Valkyrie menggelengkan kepalanya, aku khawatir ini tidak semulus yang kamu pikirkan. Jika Raja Blodi menderita radang otot, seharusnya dia tidak bisa melewati perbatasan dan saat ini masih berada di Midgard. Kamu juga tahu bahwa Raja Blodi ahli dalam mengubah penampilan. Dia bisa saja bersabar sebagai salah satu orang di kabin serigala dan masuk untuk mencuri bunga gentiana. Dewa Perang Kunlun berkata, Kamu harus memperketat penjagaan selama beberapa periode ini. Kita tidak boleh membiarkan Raja Blodi berhasil, Raja Blodi adalah musuh nomor satu Clarity, kita harus lebih serius dalam menanggapi hal ini. Reca Valkyrie, tentu saja aku tahu. Selain itu, apakah kamu sedang mengajari aku? Ingat, aku adalah komandan militer dan kamu adalah bawahanku. Lain kali harap kenali identitasmu ketika berbicara denganku. Dewa Perang Kunlun, huh, kekuatanku saat ini berada di atasmu. Setelah kondisi aku sudah memutih, aku akan menantang kamu dan merebut kembali posisi master. Baik, pada saat itu aku tidak keberatan untuk memberimu pelajaran. Dewa Perang Kunlun, haha, membual, ngomong-ngomong, festival pertengahan musim gugur akan segera tiba. Aku harap kamu bisa menepati janji kamu dan membawa Tokya Mas Hita datang ke keluarga Agung untuk mengenali leluhurnya. Malam festival pertengahan musim gugur adalah hari untuk kumpul keluarga. Setiap keluarga pasti akan berseri-seri dengan penuh canda tawa. Namun, Tokya Mas Hita sama sekali tidak terlihat bahagia. Hari ini dia akan pergi dan bergabung dengan keluarga asing dan berkumpul bersama orang asing. Suasana hatinya sangat rumit dan tak terjelaskan. Awalnya dia ingin mengajak Bensu Mas Hita dan Afril pergi bersamanya, tetapi mereka menolaknya. Bab 1093, keributan di acara perkumpulan keluarga. Afril berkata dengan sungguh-sungguh, Tokya, kamu sudah dewasa, kami juga sudah tua. Kami tidak mungkin bisa terus bersamamu di kemudian hari. Ada beberapa kenyataan yang memang harus kamu hadapi. Terlebih lagi, sebelumnya kita juga selalu merayakan festival pertengahan musim gugur bersama. Hari ini, sudah waktunya bagimu untuk kembali dan mengunjungi keluarga agung. Lagi pula, dari sanalah asalmu, mata Tokya Mas Hita memerah dan mengangguk. Reca Valkyrie membawa Tokya Mas Hita ke rumah keluarga Ejing. Seluruh keluarga agung tampak suka cita, semua orang di keluarga agung sibuk mempersiapkan pertemuan keluarga yang akan segera dimulai. Reca Valkyrie dapat melihat bahwa kegembiraan di wajah masingguh, mereka semua itu palsu dan hanya untuk ditunjukkan kepada Dewa Perang Kunlun. Tetapi sebenarnya dalam hati mereka merasa sedikit tidak senang mereka tahu bahwa peran utama pertemuan keluarga hari ini adalah orang luar yaitu Tokya Mas Hita. Mereka tidak suka dengan adanya orang luar yang menjadi tokoh utama. Di antara mereka semua, yang paling kesal adalah Rafael, garis keturunan keluarga agung. Rafael adalah orang dengan status kedua tertinggi setelah Kristian di keluarga agung. Jadi jika Kristian dimusnahkan, Rafael memiliki harapan besar untuk menjadi kepala keluarga. Namun ketika dia hendak mencapai kemenangannya, Tokya Mas Hita malah muncul. Tokya Mas Hita adalah putri tertua di keluarga. Dia adalah ancaman besar bagi Rafael. Tokya Mas Hita bahkan mungkin bisa mengambil alih posisi kepala keluarganya. Bagaimanapun, keluarga agung selalu memilih kepala keluarga berdasarkan kemampuan, bukan jenis kelamin. Rafael memutuskan untuk mencari kesempatan untuk mengalahkan Tokya Mas Hita agar dirinya menyerah. Ketika melihat Recha Valkyrie dan Tokya Mas Hita sudah tiba, Dewa Perang Kunlun tampak sangat bahagia dan bergegas menyambut mereka. Hal ini membuat orang-orang di keluarga agung semakin tidak senang. Dewa Perang Kunlun tidak pernah bersikap seramah ini pada mereka. Tokya, kenapa kamu baru datang? Aku sudah lama menunggumu. Mari, silakan duduk, acaranya akan segera dimulai. Semua orang mencari posisi mereka dan duduk. Recha Valkyrie mendapatkan posisi duduk semeja dengan Dewa Perang Kunlun dan para tetua keluarga agung. Meskipun Dewa Perang Kunlun tidak senang karena Recha Valkyrie menjadi master dan tidak ingin putrinya memiliki hubungan dengannya. Tapi bagaimanapun, saat ini Recha Valkyrie adalah orang yang dihormati di negara ini. Jadi, Dewa Perang Kunlun masih sangat menghargainya. Adapun Tokya Mas Hita, dia duduk bersama dengan para generasi muda keluarga agung. Tidak peduli seberapa suka Dewa Perang Kunlun padanya, dia juga tidak mungkin melanggar aturan keluarga dan membiarkan Tokya duduk dengan orang yang lebih tua. Tokya Mas Hita tidak mengenal satupun orang dari keluarga agung. Dia sangat tertutup dan terus menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah katapun dan hanya sesekali mengambil sayuran. Anak muda keluarga agung lainnya berbicara canda tawa. Mereka tidak memperdulikan Tokya Mas Hita yang berada di sana sendirian. Rafael meminum dua gelas anggur dan mengumpulkan keberaniannya, lalu berjalan menghampiri Tokya Mas Hita. Halo, namaku Rafael. Berdasarkan hirarki keluarga, aku seharusnya memanggilmu dengan panggilan kakak. Kak, ini adalah pertemuan pertama kita. Aku harus bersulang untukmu. Sebelum Tokya Mas Hita meresponnya, Rafael sudah menghabiskan anggur di gelasnya. Kemudian, dia mengisinya lagi dan berkata, Kak Tokya, menurut aturan, kamu harus menemaniku minum gelas anggur kedua ini. Tokya Mas Hita segera menjelaskan, Maaf Rafael, aku tidak bisa minum. Bagaimana jika aku menggantikannya dengan teh? Rafael tampak tidak senang. Kok Tokya, kamu sungguh tak menghargaiku. Aku tahu kamu hebat dan dapat membangun Tomota Group yang begitu besar. Tapi, kamu juga tidak bisa memandang rendah keluarga agung seperti ini. Rafael sengaja memancing keributan. Dia memanfaatkan Tokya Mas Hita yang tidak minum alkohol dan melebih-lebihkannya hingga memandang rendah keluarga agung. Dalam sekejap, seluruh pandangan jatuh pada diri Tokya Mas Hita. Bab 1094 sengaja menyebabkan kebencian, wajah dan telinganya Tokya memerah seakan tidak tenang. Apa yang harus dilakukan, minum atau tidak minum, dia tidak bisa minum sama sekali, dia pasti akan mabuk setelah meminum segelas minuman keras beralkohol tinggi. Akan memalukan jika mabuk pada acara yang besar ini. Tetapi jika tidak minum, Rafael pasti tidak akan membiarkan dirinya pergi. Bahkan, mungkin keluarga agung akan menganggap ini sebagai penghinaan terhadap seluruh keluarga agung. Tidak akan berakhir dengan baik jika sampai begitu. Recha bisa melihat bahwa Rafael sengaja mempermalukan Tokya. Dia marah, namun saat dia hendak berbicara, suara Christian tiba-tiba terdengar. Tidak apa-apa, Rafael, ini bukanlah masalah besar, pantaskah kamu berbuat seperti itu? Kakak Tokya tidak bisa minum, jadi jangan dipaksakan. Aku sebagai adik laki-lakinya menggantikan kakakku untuk minum dua gelas anggur, tidak salahkan. Rafael, ayo, kita minum. Tokya menatap Christian dengan tatapan terkejut, ada sedikit ketidakpercayaan di matanya. Walaupun anggota tubuh Christian terputus, dia tetap memiliki hubungan tertentu dengan dirinya sendiri. Selama ini, dia berharap agar dia bisa mati sendirian. Mengapa hari ini dia tiba-tiba membela dirinya? Christian telah berbicara, Rafael tidak bisa menolak, jadi dia hanya bisa membiarkan Tokya pergi. Krisis akhirnya terlewatkan, Tokya menghela nafas lega. Dewa perang Kunlun berdiri dan berkata sambil tersenyum, sepertinya Christian sudah sadar. Mengetahui kesalahan dapat diperbaiki, dan berbuat baik itu hebat. Recha, takutnya ada udang di balik batu, bagaimana mungkin orang jahat dapat berubah dengan mudah? Kunlun berdiri, sungguh mengecewakan bagaimana bisa seorang pria yang bermartabat dan tampan bisa mengatakan kata-kata kasar seperti itu. Master dan Dewa Perang Kunlun berdiri dan saling sindir lagi. Setelah tiga putaran anggur, lima hidangan, pesta keluarga berakhir. Dewa Perang Kunlun berdiri dan berkata, baiklah, semuanya kembali dan istirahatlah lebih awal, jangan lewatkan upacara pemujaan leluhur besok. Siapa saja yang tidak datang atau terlambat tanpa alasan akan dikeluarkan dari keluarga. Jika tidak mengikuti upacara pemujaan leluhur, juga akan langsung diusir dari keluarga. Ini rena nunjukkan bahwa Dewa Perang Kunlun sangat mementingkan upacara pemujaan leluhur. Kerumunan pun bubar, Dewa Perang Kunlun berdiri dan berjalan ke sisi Tokiya, Tokiya, tinggallah di keluarga Agung malam ini. Besok pertama kali bertemu dengan leluhur, harus tetap menjaga energimu, kalau datang pergi bolak-balik, akan menguras energimu. Urn, Tokiya mengangguk dan setuju, lagi pula itu hanya satu malam, sebentar saja sudah berakhir. Ayo pergi, aku akan mengatur kamar untukmu. Dewa Perang Kunlun membawa Recha dan Tokiya ke area akomodasi. Dalam perjalanan, Recha tiba-tiba menerima telepon dari kabin Serigala. Setelah menutup telepon, Recha buru-buru berkata kepada Tokiya, berlama-lama, maafkan aku. Aku punya sesuatu yang penting untuk ditangani. Aku khawatir tidak akan bisa tinggal bersamamu malam ini. Ah, Tokiya sangat kecewa, tidak bisakah kamu menundanya kembali? Recha menggelengkan kepalanya, tidak, masalah ini menyangkut keselamatan Clarity. Sis, Tokiya menarik nafas dalam-dalam. Jika ini tentang seluruh Clarity, kamu harus bergegas, jangan memperdulikanku. Baiklah, Recha pergi dengan tergesa-gesa. Dewa Perang Kunlun akhirnya membawa Tokiya ke halaman paling mewah di keluarga agung. Mendorong pintu dan masuk, melihat pemandangan di halaman, Dewa Perang Kunlun berdiri dengan kagum. Tokiya, tahukah kamu bahwa saat itu, ibumu Melanisu melahirkanmu di sini dan kamu tinggal di sini selama setahun? Sayangnya, sekarang berbeda, tetapi berkat belas kasihan Tuhan, mengirimkan kamu kembali kepadaku. Tokiya melihat halaman yang sama sekali asing, suasana hatinya adalah kerumitan tak terlukiskan. Ibuku pernah tinggal di sini? Bab 1095, Upacara Pemujaan. Aku lahir di sini, jika tahun itu kecelakaan tersebut tidak terjadi, sekarang aku harusnya menjadi seorang putri yang dicintai oleh ribuan orang. Namun, jika demikian mungkin aku tidak akan bertemu dengan Recha. Dewa Perang Kunlun dengan penuh kasih menyentuh rambut panjang Tokiya, Tokiya tanpa sadar menghindar. Hati Dewa Perang Kunlun sakit seperti ditusuk jarum. Anak perempuannya mewaspadai ayahnya sebagai musuh. Rasanya tak terlukiskan. Dia memaksakan senyum, Tokiya, istirahatlah lebih awal. Jangan lewatkan Upacara Pemujaan besok, baiklah. Dewa Perang Kunlun pergi, Tokiya memasuki ruangan. Di lingkungan yang asing ini, Tokiya berguling-guling dan tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan sosok Recha, Hei, akan sangat bagus jika Recha bisa berada di sisiku. Namun, untungnya, ada Recha kecil di perutku yang selalu menemaniku. Di sini ibu melahirkan aku, di sini pula saya melahirkan Recha kecil, mungkin ini adalah siklus kehidupan. Sambil memikirkannya, akhirnya merasa sedikit mengantuk. Akhirnya, tepat ketika dia akan tertidur, ketukan keras pintu tiba-tiba membangunkannya. Tokiya dengan waspada melihat gerbang halaman, siapa itu? Suara Christian datang dari luar pintu, kakak, ini aku, buka pintunya. Christian, apa yang dia lakukan di sini di tengah malam? Tokiya tidak ingin membuka pintu untuk Christian. Namun, memikirkan hari ini bahwa dia berinisiatif untuk menggantikannya minum anggur dan mengeluarkan dirinya dari kesusahan, dia menggertakkan giginya dan membuka pintu untuk Christian. Christian di kursi roda menatap Tokiya dengan ekspresi tulus di wajahnya. Kok Tokiya, upacara pengorbanan akan segera dimulai, ayo cepat pergi. Jika kamu terlambat, konsekuensinya akan serius. Ah, Tokiya sedikit terkejut, ini baru jam 2 pagi, apakah pergi begitu awal? Christian berkata, sekarang ini adalah waktu energi Yin yang paling banyak dan merupakan waktu yang paling tepat untuk memuja leluhur. Ini telah menjadi aturan keluarga Agung selama beberapa dekade. Baiklah, Tokiya percaya pada Christian dan pergi bersamanya. Rumah keluarga Agung yang besar begitu tenang tetapi tidak ada seorangpun yang terlihat. Tokiya bertanya dengan curiga, bagaimana dengan yang lain? Mengapa mereka tidak siap-siap untuk pemujaan leluhur? Christian berkata, yang lain sudah lama pergi dan tidak memanggilmu. Mereka sengaja ingin kamu terlambat dan membuatmu dihukum. Tokiya menghela nafas lagi, dia juga telah tahu sejak lama bahwa keluarga Agung tidak suka melihatnya, mereka dengan sengaja menolak dan mengisolasinya. Untungnya, Christian ditaklukkan oleh kekuatan Recha dan sekarang dia segan kepada dirinya sendiri. Keduanya masuk ke dalam mobil dan meninggalkan rumah keluarga Agung. Namun, di tengah jalan, Tokiya melihat sesuatu yang aneh. Sudah lebih dari satu jam dan mobil belum berhenti. Dia bahkan sampai di jalan tol menuju keluar dari Midgard. Tapi dia mendengar dari orang keluarga Agung berkata, makam leluhur keluarga Agung tidak jauh dari keluarga Agung. Tidak mungkin lagi di luar provinsi, dia bertanya dengan hati-hati, Christian, sepertinya kamu tidak sedang menuju makam leluhur keluarga Agung. Christian mencibir, siapa yang memberitahumu bahwa kita akan pergi ke makam leluhur keluarga Agung? Ah, Tokiya tercengang, bukankah kita mengatakan kita harus pergi ke kuburan leluhur untuk menyembah leluhur kids? Kau, kau mau ke mans, Christian? Kemana lagi kamu bisa pergi? Aku akan mengirimmu ke neraka dengan tanganku sendiri, melihat leluhur. Gawat Tokiya tiba-tiba merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia sudah tahu bahwa Christian tidak akan membantunya dengan ikhlas. Ternyata ini adalah konspirasi. Dia sengaja membantu dirinya untuk menurunkan kewaspadaannya. Tokiya menukul jendela mobil dengan marah, mencoba melarikan diri. Namun, pintunya terkunci dan tidak bisa dibuka sama sekali. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menelpon Reja.